Katakanlah Kalau kita bandingkan dengan Hukum lingkungan Mesela lingkungan pada umumnya Misalnya perubahan iklim Juga sebenarnya sama Itu direspon dengan Bicak dengan baik oleh negara-negara Kecuali kalau ada Kepentingan-kepentingan yang Jangka pendek Misalnya kepentingan Donald Trump Untuk menggugah Emosi bangsa Amerika Sehingga dikeluar dari Misalnya Kesepakatan perubahan iklim Dilarikan di Paris Dan sebagainya. Tapi kalau Di bidang kesahatan selama ini Relatif itu bisa lebih Diterapkan Instrument-instrumentnya atau Kaedah-kaedah hukum Nah inilah yang Menjadi Pijakan yang Paling utama di dalam Melihat Bagaimana Kaedah-kaedah hukum itu Diterapkan pada Pesuaran-pesuaran yang Melintasi batas-batas Antara negara Ini katakan Agar dengan Ketentuan ini Bagaimana Memberikan respon Terhadap penyebaran penyakit Dan saya kira ini sudah menjadi contoh Bagaimana Pembatasan-pembatasan dilakukan oleh negara Terhadap negara lain Bagaimana 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 industri penerbangan Perdagangan Oh macam-macam Bidang yang sudah Kena dampak Dan kelihatannya Ini bisa diterima Karena tadi Kedaruratannya itu yang Mungkin yang Pertama kali dalam sejarah ini Begitu Menonjol Sehingga Negara-negara yang selama ini Dianggap sudah memiliki Pengelolaan Kesehatan terbaik juga Kelihatannya juga Kesulitan dalam menghadapi Ini Saya coba Lihat perjalanan Mengenai ketentuan-ketentuan Tadi Ketentuan internasional Mengenai Kesehatan ini Itu terupanya Dikaitkan juga dengan Perkembangan-perkembangan Wabah penyakit yang pernah melanda dunia Ini mulai dari tahun Abad Ke-19 Ya Akhir Sampai ke-pada tahun 2005 Ya Ini beberapa kali di Amandemen Ini menunjukkan bahwa Sebenarnya Hukum itu Mampu beradaptasi Tetapi Kalau kita lihat Perjalanannya ini Kelihatannya bahwa Hukum itu Berkedudukan Berusaha Menyesuaikan Dengan Kejadian-kejadian Peristiwa-peristiwa besar Yang terjadi pada saat ini Nah sama sekarang ini Kejadiannya 2020 2021 Tapi yang kita gunakan Aturan 2005 Oleh WHO Dianggap Ini sudah Ada Kelemahan Lalu diminta Untuk diamandena Ini menarik Jadi Kelihatannya Fungsi hukum ini Itu digunakan Untuk membackup Sebuah peristiwa Agar dalam Penanganannya Bisa lebih Maksimal Ya Karena kita tidak bisa Memprediksi Terjadinya Bencana penyakit Yang begitu luas Yang begitu besar Seperti yang terjadi Pada COVID ini Ini sejarahnya saja Waktunya sudah habis Kemudian ini Perkembangan terbaru Bahwa Berdasarkan Peristiwa Yang terjadi Saat-saat ini Itu membuka Peluang bagi WHO Untuk Mencoba Merevisi Peraturan Internasional ini Sudah Kelebaran tentu Pertama Bagaimana Bisa menyelesaikan Dengan tepat Cepat Pandemi COVID ini Dan selanjutnya Bisa menjadi Standar Penyelesaian Masalah Manakala Di kemudahan hari Timbul lagi Hal yang sama Ya Syukur-syukur Mungkin Mungkin Pandeminya tidak Lagi seberat COVID ini Itu harapannya Jadi Kita sudah punya Pengalaman Mendelaskan Sebuah Instrumen Hukum Yang bisa Mampu Mengatasi Menyelesaikan Dengan baik Lebih bijak Lebih adik Ya Masalah-masalah Yang Begitu Meluas Kepada Hampir semua Negara-negara Adik dunia Itu kira-kira Tangkapan WHO Ya Terhadap Bagaimana Instrumen Internasional ini Bisa Digunakan Kedepannya Ini kira-kira Harapan-harapan Kita Yang kepada WHO Agar dia bisa Mendesain Lebih baik Kedepannya Jadi Kita sudah Mengadopsi Mengenai Status Kedaruratan Kesehatan Nah Sebenarnya Secara Substansi Itu Kita Mengadopsi Dari Praktik-praktik Yang sudah pernah Dilakukan oleh WHO Pada Sejumlah Ini Ada beberapa Kejadian-kejadian Yang dianggap Kejadian yang luar biasa Yang pernah terjadi Ya Yang pernah terjadi Dalam skala yang luas Yang begitu Masif Ya Yang Menelan banyak Korban Kerugian Di mana-mana Dan sebagainya Ini Suastas Kedaruratan Yang saya Tonjolkan Karena ini Yang Yang tengah Kita hadapi Ini Sejumlah Kejadian-kejadian Sebelumnya Yang mendorong WHO Untuk Mengeluarkan Status Kedaruratan Ya Ada wabah Pulau Babi Kemudian Ada wabah Ebola Polium Sika Ya Dan Terakhir ini Yang kita sedang Hadapi Saya kira Ini langkah tepat Ya Karena dasarnya kuat Meskipun demikan Kita juga Mengapresiasi Dan WHO Menganggap Kejadiannya besar Mungkin Hukumnya Tidak sebesar Dari kejadian Makanya Perlu diatasi Dengan Merevisi Mengamandemen Aturan-aturan Internasional Ini Agar bisa Lebih baik Sekiranya Dicahatannya Dan ini Mengenai Bagaimana Implementasinya Di Indonesia Tinggal nanti Dibaca Saja Ya Ini menyangkut Di Indonesia Jadi Bapak Ibu Sekalian Karena Waktu kita Itu hanya Sampai Pukul 13 Waktu Barat Sudah Lewat 10 Minit Maka Saya Tugas Saya Sudah Selesai Ya Mengejarkan Mata Ini Mungkin Akan Dilanjutkan Oleh Bapak Ibu Dosen Yang Lain Mudah-mudahan Materi Yang saya Sampaikan Ini Bisa Menambah Wawasan Dan Dan Paling Tidak Bisa Digunakan Referensi Dalam Paper Paper Untuk Mata Kuliah Terakhir Mohon Ketoklas Bisa Mengirim Nantinya Nomor HP-nya Ke saya Nanti kami Kirim Materi Ini Ke Ketoklas Nanti Ketoklas Yang Share Ke Teman-teman Yang Lain Saya Kira Cukup Itu Ini Sudah Empat Jam Termasuk Break Tadi Lewat Empat Jam Ini Mudah-mudahan Membawa Membawa Kalau ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Terima kasih Bapak Ibu Yang kami Hormati Ya Terima 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 Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum